Intro Ya, jadi memang seperti ini pekerjaannya Setelah Pak Kinong gak boleh mangkal di jalan Akhirnya beliau memilih opsi lain Yaitu ya seperti ini, menghibur anak-anak Dengan cara dijadikan odong-odong Seneng gak adek-adek? Nah Oh, seneng Biasa naik sama Bapak Kinong ya? Ya, saya baca buku Oh, katanya biasanya juga suka baca buku disini katanya Dan ini kita lihat udah ada yang mau naik lagi Penuh, ntar ya, ntar ya, ntar Dan di saat jadi kenek pun gak begitu mudah Semudah dipikirkan gitu dan bener-bener Kita harus sabar di saat anak-anaknya yang pengen gak sabar, pengen naik Ya, memang seperti ini saya harus ekstra sabar Sini bisa gak? Gak bisa Serulah maksudnya jadi ada cerita di perjalanan hidup Iki nanti Sudah ya? Eh, ayo Mana bayarnya? Makasih ya Makasih ya Iya, besok mau ada bajar Jadi besok lagi ya Iya Iki kan sempat mikir, eh ini banyak banget pasti nih Wak ada satu domen yang kabur yang naik ya abis itu gak bayar pasti ada aja gitu. Cuman pasti kita nanya Pak, emang gak takut apa kalau misalkan uangnya gak dibayar. Udahlah gak apa-apa, yang penting Mak yang mau bayar ya bayar, kalau Mak ya gak apa-apa. The best pokoknya Pak Kinong. Terus abis ini mau ngapain katanya mau perpustakaan? Betul, yuk saya mau pulang ngambil buku untuk kita perpustakaan keliling untuk hiburan anak-anak. Biar mereka lebih gemar membaca daripada tawuran. Ayo Pak, ayo udah naik ini lagi. Tapi sebelum ke perpustakaan keliling Pak Kinong minta buat temenin ke rumahnya karena mau ngambil beberapa buku yang penting harus dibawa. Ini rumah saya nih, ini kanan ayo. Yuk kita ngelurus. Nah, lurus. Nah ini rumah saya nih. Ya, ini. Masuk nih Pak, saya Pak. Mari, mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini, halo. Ini istri saya. Aduh, cantik. Pertama kali ngeliat ke rumah ya, Iki cukup bangga juga karena ngeliat ketegaran ya, kesabaran ya. Tidak pernah memperlihatkan rasa ngeluhnya. Iki mau nanya ke ibunya, gimana kalau di rumah orangnya sosok bapak itu seperti apa? Suka bercanda atau... Iya, dia mau open sama anak-anak juga open sama anak-anak yang di luar juga open. Kita kan ngodong-ngodong bareng ya, Pak? Iya. Udah pada kenal, udah pada biasa bercanda. Iya, anak-anak ini udah pada kenal banget. Ini istri kedua. Iya, oh. Nah, istri pertama saya meninggal 15 tahun yang lalu. Terus kebenaran kita ada jodoh lagi sama ini. Nah, sekarang anak saya 4. Yang di sini istri pertama 3. Jadi semuanya 7. Udah dewasa ya katanya? Ini seadik dan ini. Kan sempat denger ya beritanya kalau bapak tuh sekarang udah gak boleh mangkal lagi di puteran itu yang biasa bemo. Gimana perasaannya? Kan harus nafkahin, harus makan. Secara anak 4. Serti. Tapi salut Siki yang ngomong bapak tadi pas Siki bilang, Terus Pak gimana dong kalau mangkal gak bisa? Bapaknya bilang, Udah lah saya mau coba yang lain aja yang penting mah kalah. Dan sempat denger juga, Bapak mau bakal perjuangin apa-apa yang penting mah buat anak-anak. Terus yang salut lagi saya, Ada satu hal yang salut sama bapak. Bapak udah bisa foto sama Pak Jokowi. Saya mah cuma salaman doang, Pak. Ini saya simpen fotonya ada. Anak-anak-anak-anak. Wih, hebat loh. Ini benar saya termasuknya nih. Wih, saya bangga sama bapak. Salam dulu lah tuh. Bangga loh. Lihat, salaman langsung sama Pak Jokowi. Saya cuma salaman doang. Bapak mau udah sampai foto, Langsung ke istana saya belum pernah sama sekali. Saking asiknya ngobrol sama keluarga, Semuanya kita lupa, Kita punya planning buat perpustakaan keliling. Ayo tuh ibu, terima kasih. Nah, jadi ternyata biasanya mobilnya ditaruh di sini. Terus adik-adiknya biasa datang kesini mumpul, Baca-baca di sini. Ini tuh kebanyakan bukunya ini kan dari mana? Banyak donasi yang bantu kita dari berbagai lapisan masyarakat. Ini kiri, kanan, dan masih banyak lagi nih di dalam. Nah, terakhir yang memberi kita adalah Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Nah, jadi kebetulan Pak Jokowi ngasih buku juga. Nah, saya pengen tahu yang mana, Pak? Nah, ini nih. Jadi ini buku-buku waktu bapak datang atau diundang ke istana ya, Pak? Iya, betul. Ini buku dari Pak Jokowi. Terima kasih, Pak Jokowi. Karena di belakangnya ada tulisan, Biasakan baca buku dulu. Kadeh Presiden, Pak Jokowi. Dan ternyata buku-buku semua yang di perpustakaan keliling itu, Iki baru tahu, itu bukan hanya Pak Kinong membeli semua. Ini, Pak, udah banyak yang ini, Pak. Ya? Udah banyak yang mau baca. Oh, iya, iya, iya. Baca, baca. Sok, baca, baca. Adek, mau baca nggak? Baca di situ. Tuh. Awas jatuh. Ya? Kamu apa yang kamu ambil pengen, sebelah sana juga ada. Baca di sana tuh duduk ya. Ambil, ambil, ambil ya. Ada kursi itu. Nah, ini, ini buku-buku. Dah. Ternyata seperti ini, seperti biasanya. Jadi memang jam-jam segini, sore, banyak yang datang dan kumpul ke sini, dan senang aja liatnya. Di saat anak-anak ngumpul, banyak banget yang dipilih itu adalah buku dari Pak Jokowi. Mungkin ya itu tadi, mungkin ada nilai historisnya. Terus ada juga mungkin satu kebanggaan buat adek-adek di sini bisa ngebaca buku langsung dari Bapak Presiden. Kan ini tuh Bapak nggak dapet imbalan dari siapapun ya, Pak, ya? Maksudnya ya, ini mah emang niatan baik Bapak aja, ya? Betul. Kenapa Bapak sampai ada kepikiran pengen kayak gini? Dulunya sih nggak ada sama sekali, tetapi setelah saya dibina akhirnya, terpikir perbuatan kayak gini ini sangat berguna. Dengan buku, kemampuan saya. Jadi kalau dengan berbagai media, internet maupun apa, saya sendiri nggak mampu. Pak Kinong itu benar-benar memikirkan dari sekarang saya tanpa imbalan, tapi saya punya pemikiran gimana caranya anak muda saya cerdas ke depannya dan menjadi anak muda yang sangat berguna bagi Indonesia dan bangsa nantinya. terima kasih. Terima kasih.